disini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang tata cara berwudu yang pertama tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan untuk melafatkan tidak ada zikir khusus ketika membasuh tangan ataupun ketika membasuh wajah tidak perlu mengusap leher dan juga tidak diperlukan mengusap betis ataupun lengan dan tidak juga dianjurkan untuk mengusap lengan yang wajib kita berwujud hanya satu kali atau disunahkan dua kali dan juga dianjurkan untuk tiga kali tidak boleh lebih dari tiga kali dan ini termasuk dari perbuatan mubadhir sementara kepala cukup diusap sekali saja dan itu cukup diusap dan tidak dibasuh dan dalam hal ini dianjurkan dalam membasuh tangan diutamakan tangan kanan terlebih dahulu sekali dua kali dan ketiga kali terus kemudian berpindah ke tangan kiri dan tidak perlu kembali kepada tangan kanan karena wudhu merupakan sebuah ibadah yang agung di sisi Allah SWT tidak mungkin kita melebihkan tata cara berwudhu kita ataupun mengurangi tata cara berwudhu kita dari yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!